Assalamualaikum brek ya pada kesempatan kali ini kita akan hunting di sebuah tempat ya dan saya sendirian brek ya ini lokasi tempat kerja orang yang dulunya bekas dombeng pasir yang katanya ya Allah itu benar atau enggaknya ya brek ya benar atau enggaknya kurang tahu katanya banyak yang sering dijahili ya disini dikerjain gitu lah dan kita akan mencari mengungkap apakah itu cuma fakta atau mitos belakang gitu brek jadi tetap super masyul tv jadi pada kesempatan ini masyul tv akan coba fokus ngevlog brek ya di tempat-tempat yang katanya aneh-aneh gitu jadi ini kita akan mencari kebenarannya benar atau enggaknya saya sendiri saya benar-benar sendiri ini mbak motor sendiri ya sendirian dan ini saya akan coba menuju jalanan sana brek itu maaf gelap banget ya gelap brek namanya juga di perkebunan ya dan ini ada sebuah pohon yang lumayan besar ya oke langsung saja kita jalan motor saya tinggal disini insya Allah aman kita langsung ngevlog ya brek kira-kira gimana eh maaf kameranya goyang-goyang jadi kita cari brek ini jalan sendiri kalau ini sebelah ini jurang ya brek ya jangan sampai kita jatuh ke sana aduh gelap banget posisi juga hujan brek apa itu tadi posisi juga hujan ya hujan gak susah saya bawa kameranya brek ya jadi kita akan coba jalan sampai ujung sana oke ini perkebunan ya brek sebelah kanan saya ini perkebunan ya ya motor saya udah jauh disana brek gak nyangka udah jalan sejauh ini saya dan gak tau ini ngevlognya bisa lama atau gak soalnya posisi juga lagi gerimis brek ini pohon pepaya sebenarnya jalanan ini gak jauh dari jalan raya ya gak jauh dari jalan raya ini perkebunan brek ya bisa dilihat apa itu brek kita coba perhatikan aja ya semuanya oke wah gelap sekali sana oke ini pohon pisang brek pohon pisang oke jalan lagi harus hati-hati ya brek ya kalau di hutan ini biasanya ada apa ya brek ya ular ya brek perkebunan kalau apalagi aktivitas ular itu malam hari biasanya banyak lumayan ya ini ada persimpangan ya ini dulu ini bisa dilihat ini adalah bekas orang dulu apa ya kayak tambang pasir gitu bekasnya ini ini bekasnya kita lihat ya brek ya tapi harus hati-hati brek nah ini kalian bisa lihat ini ada dulu bekasnya dan sekarang udah gak digunakan lagi karena sudah gak ada pasirnya pasirnya udah nipis udah campur dengan oh Allah akbar apa itu udah campur dengan apa ya pasir oke wah kodok brek kirain apa merinding sama saya brek paket oke itu pohon pisangnya dan kita coba jalan terus lagi ya oke ini kalau siang hari sebenarnya rame ya brek ya cuma karena udah gak dipakai ya mungkin cuma untuk digunakan orang berjalan di perkebunan aja apa itu wah bikin kaket aja ini kodok oke bisa kita lihat ini itu itu kali brek ya sungai sungai waduh wah ini bekasnya kayaknya habis di bersihin ya brek ya apakah mau di pakai kerja lagi atau gimana ya gak tau ya kita maju sedikit pelan-pelan hati-hati aduh apa yang kira wah dari tadi saya kaget terus brek oke apa aja brek berain apa brek lanjut lagi ya jadi penerangan saya cuma bermodalkan senter ya brek ya soalnya kalau gak ada senter ini ya kita gak akan bisa lihat apa-apa gelap sekali ya namanya juga perkebunan ini perkebunan pisang ya bisa dilihat seperti ini keadanya kondisinya kalau malam hari ya kita saya ngejar jalur masuk gak brek ya gak ada brek jadi gak ada jalur masuknya kok itu oh lampu brek oke ya seperti ini oke kita lanjut ya brek ya lanjut kita coba masuk ke sini kita coba lihat di perkebunan ini oke hati-hati lihat sana kemari ini pohon kelapa pohon kelapa ada pohon pisang juga waduh oke oke brek mantap brek kita coba taruh dulu sini oke gimana ini kayaknya udah mau hujan loh brek ya seperti ini kondisinya brek kalau kalau gak pakai cuma penerangan lampu gini gak kelihatan saya harus center gini brek harus di center gini biar saya kelihatan gitu jadi saya belum punya apa ya modal untuk ngambil lampu kamera mungkin kelihatan kalau gini kelihatan dibesarin dikit ya ini gak tahu penerangannya gimana kalau pakai center kelihatan orangnya seperti ini apalagi ini krimis dan mitos mengatakan banyak yang bilang banyak yang bilang saat yang lagi kerja itu ada yang dijahirin jadi gak jelas itu apa jadi banyak yang bilang saat orang lagi kerja ada yang dijahirin biasanya kalau saat mengisi ngambil air wah hujan brek sayang banget gak bisa ngeflok lama ini bisa lihat sendiri ini hujan dan sambil perjalanan kita ke motor kita record dulu ya hujan banget saya gak bawa penerang apa payung atau apa gitu lagi 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 musim hujan seperti ini kondisinya jadi banyak yang bilang saat orang lagi kerja itu banyak yang dijahirin katanya gitu cuma gak jelas itu ngejahirin gimana yang katanya alatnya mesinnya mati sendiri yang katanya ada denger suara-suara gitu wah hujan nih brek ya mana hujannya teras banget gak bisa ngeflok lama mohon maaf banget brek ini karena kendala hujan ya brek kendala hujan daerah seperti ini jadi ini jurang ya brek ya hati-hati ini dalam ini lumayan ya gak dalam amat gitu oke tadi agak sedikit printing gitu tapi gak tau apa oke kita ke arah motor karena hujannya begitu jeras ya brek ya hujannya begitu jeras jadi kita harus pulang ini ini pohon besar brek gak kelihatan oke wah hujannya mau jeras brek jadi mohon maaf banget ini ya karena hujannya jeras kita mau gak mau harus pulang dulu ya oke oke